AMS merupakan penyakit di ketinggalan yang sering terjadi, apalagi ketika pendakian weekend. Apa saja gejala AMS tersebut, mari kita bahas dalam video kali ini. Hai, saya Saktis Tindon, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas sintom-sintom atau gejala-gejala AMS yang sering terjadi dalam pendakian. Dan AMS ternyata dibagi dalam 3 tahap, yaitu AMS ringan, AMS sedang, dan AMS berat. Dan masing-masing akan kita bahas gejalanya apa saja, gejala yang terjadi pas AMS ringan, dan gejala yang terjadi ketika AMS berat. Oke, AMS ringan. AMS ringan termasuk dari pusing, termasuk kecapean, nafas pendek, kelelahan, kehilangan nafsu makan, insomnia, juga itu termasuk. Dan ini biasanya akan lebih buruk lagi jika terjadi pada malam hari ini, malam hari. Ketika pernafasan kita itu mulai berkurang. Dan ini, gejala AMS ringan ini biasanya tidak terlalu mengganggu untuk normal aktivitas biasa. Itu masih bisa tubuh kita beraktivitas biasa, tapi kita mengalami yang namanya pusing, insomnia, termasuk kehilangan nafsu makan. Selama simptomnya ringan, dan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, maka kita masih bisa tetap melanjutkan pendakian dengan kecepatan yang rata-rata. Jika simptomnya menjadi lebih buruk, atau misalnya naik ke AMS sedang, maka kita harus aklimatisasi atau harus turun. Jadi, kita harus mentreatment, harus aklimatisasi, atau kita harus turun. Obat-obatan, sepertinya tidak bisa obat-obatan, tapi ini hanya mengurangi sakitnya saja. Mengurangi sakit, tapi bukan mengurangi AMS tersebut, hanya mengurangi gejala sakit kepala saja, tapi AMS tetap ada, hanya untuk biar tidak sakit kepala. AMS yang selanjutnya adalah AMS sedang. Simptom AMS sedang adalah sakit kepala yang sudah mulai parah, yang tidak bisa diobati dengan obat-obatan, dengan muntah-muntah, termasuk dengan kecapean, betul-betul capek, dengan nafas pendek yang sangat betul-betul sudah sering terjadi. Tapi, tanda-tanda ini bisa terjadi di arah hal lain, jadi kita harus bisa mengakses, kita harus bisa tahu analisa ini gara-gara AMS atau yang lain. Nah, pada tahap ini, yang bisa dilakukan hanyalah dengan obat-obatan yang lebih baik atau turun untuk mengurangi simptom AMS ini sendiri. Jadi, turun sekitar 70 hingga 100 meter akan membantu dan lebih baik lagi jika bisa kita turun 300 meter hingga 600 meter ke bawah. 24 jam di ketinggian yang lebih bawah, ketinggian jam jika kita turun di ketinggian yang lebih rendah, akan memberikan hasil yang lebih baik dan sangat signifikan. Dan dia harus tetap di ketinggian tersebut sampai simptomnya itu betul-betul hilang. Oke, dan itu biasanya hingga 3 hari. Jika sudah bisa berakumatisasi di ketinggian tersebut, maka boleh lagi nanjak lagi ketinggian yang lebih tinggi. Kalau nggak, harus tetap turun. Dan yang terakhir adalah AMS yang berat, atau AMS parah. Korban biasanya akan menunjukkan istilahnya keparahan daripada simptom-simpom yang sebelumnya. Betul-betul menjadi kayak puncaknya sakit kepala, betul-betul sangat sakit kepala. Terus bahkan pas istirahat, nafas pendek terus gitu. Udah istirahat aja nafas pendek, nggak hanya pendakian gitu. Pas istirahat pun dia nafasnya betul-betul pendek. Bahkan sampai tidak bisa jalan, tidak bisa jalan terus keadaan mental yang sampai berkurang, nggak bisa kelayungan yang bisa menentukan keadaan sekitar. Terus bahkan mulai-mulai terbentuk cairan di perpar. Kita harus dengan segera turun 600 hingga 1200 meter jika ini terjadi. Obat bisa dikasih, yaitu ada namanya gamobek, ataupun yang paling biasa terkenal, dexamesaton, atau misalnya powerful steroid, steroid yang kuat, itu merupakan cukup efektif untuk rawat jalan ketika orang harus turun ke ketinggian yang lebih rendah. Ini hanya merupakan sistem rawat jalan, kita berikan pengobatan sementara, tapi dia harus tetap namanya turun ke bawah. Dan ini, ketika memberikan obat-obatan ini, harus merupakan melalui pelatihan atau hanya orang-orang tertentu saja. Itu adalah tiga jenis tipe AMS yang harus kalian wajib ketahui, dan ketika seseorang mengalaminya, kalian harus tahu ini AMS ringan, berat, atau ini sama sekali bukan AMS, ini gara-gara yang lain gitu. Karena simptomnya hampir-hampir mirip. Jika kalian sudah mengetahui simptom ini, kalian harus segala turun ataupun melakukan aklimatisasi. Sekian video kali ini, mari kita diskusi di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.